assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya peranku semoga sehat seger waras selalu nah di episode ngulas bis kali ini kita akan ngulas tentang profil dan sejarah PO Lorena oke langsung aja fokuskan mata dan telinga anda atur posisi yang enak sambil rebahan juga boleh PO Lorena didirikan oleh Bapak Gusti Terkelinsur Bakti berdiri pada tahun 1970 di Bogor Jawa Barat kantor pusat berada di Jalan Hasim Asari nomor 15C Jakarta Pusat sedangkan garasi bisnya berada di Jalan Tajur nomor 106 Bogor Jawa Barat wilayah layanan meliputi area Sumatera, Jawa, Madura dan Bali rute terpendek dari Lorena yaitu di trayek Jakarta Bobotsari sedangkan rute terpanjang yaitu di trayek Denpasar Kota Bumi kelas layanan yang dimiliki yaitu eksekutif dan super eksekutif dan perusahaan induk dari PO Lorena yaitu PT Lorena Karida sebagai holding company dan untuk CEO saat ini yaitu Ibu Eka Sari Lorena Surbakti beliau merupakan anak kandung dari Bapak Gusti Terkelinsur Bakti mengulas tentang sejarah PO Lorena tentu tak lepas dari sosok Gusti Terkelinsur Bakti beliau adalah anggota Kops Zeni Angkatan Darat Bapak Surbakti pernah taruna Akademi Teknik Angkatan Darat sejak tahun 1959 beliau adik kelas dari Bapak Tri Sutrisno dan Pierre Tendean beliau lulus sebagai perwira Zeni pada tahun 1962 di Akademi Militer jurusan teknik sebagai angkatan ke-7 penugasan militer pertamanya di Kodam 16 Udayana Bali pada tahun 1963 lalu sekitar tahun 1965 Bapak Surbakti dipindahkan ke Jakarta sebagai wakil komandan Kompi Damtrek dengan Bapak Tri Sutrisno sebagai komandannya kala itu nah ada yang tau gak nih siapa Bapak Tri Sutrisno ini buat sekedar informasi aja mungkin di generasi sekarang ada yang gak tau beliau adalah mantan wakil presiden Indonesia yang ke-6 tepatnya di era presiden Soeharto dan sebelum diangkat menjadi Wapres beliau merupakan Panglima Abri kala itu oke kembali ke Pak Surbakti setelah beliau dipindah tugaskan di Jakarta beliau memahami betul tentang sulitnya angkutan umum di antara Jakarta Bogor pada era tahun 1970-an berawal dari kesulitan mengakses angkutan umum itu tadi akhirnya muncul tekad dari Bapak Surbakti untuk mendirikan sebuah perusahaan transportasi namun beliau terkendala dengan permodalaan upaya paling nekat pun akhirnya dilakukan oleh beliau dengan menjual aset berupa rumah miliknya dan rela membawa keluarga kecilnya untuk tinggal di rumah kontrakan demi bisa mewujudkan impianya mendirikan sebuah perusahaan transportasi walaupun tak punya latar belakang bisnis sedikit pun saya memberanikan diri aku Kolonel Purnawirawan Kusti Terklin Surbakti seperti dicatat Safaruddin Husada dalam buku 36 Profil Wira Usaha Sukses Indonesia tahun 1996 lalu singkatnya pada tahun 1970 berdirilah CV Lorena Transport dan Tour dengan armada yang dioperasikannya adalah 2 bis Mercedes-Benz seri OF 1113 yang diturunkan di trayek awalnya yaitu di Jakarta Bogor pulang pergi cara perlahan tapi pasti PO miliknya ini mulai dilirik masyarakat yang kemudian dilanjutkan dengan membuka trayek baru Jakarta-Bandung pada tahun 1975 lalu Lorena mulai menjajar rute jarak jauh dengan membuka trayek Jakarta-Surabaya pada tahun 1984 dan perkembangan PO Lorena terus berlanjut dengan membuka layanan antar pulau yaitu Jawa, Sumatera dan Bali pada tahun 1989 Pada tahun 1989 Lorena membeli PO Raseko yang kemudian dirilis ulang dengan nama PT Rianta Mitra Karina dan perlahan jumlah armadanya terus bertambah hingga kemudian mencapai 500 unit dan melayani 60 kota di Bali, Jawa, Madura dan Sumatera status perusahaan Lorena lalu tak lagi berupa CV melainkan PT ketika nama Lorena sudah dikenal luas Lorena bahkan memiliki beberapa anak perusahaan kini Lorena menjadi holding di bawah perusahaan terbuka PT EK Sari Lorena Transport TBK pada tahun 2014 nah ada kata TBK di belakangnya itu artinya Lorena membuka perusahaannya ke publik dengan melepas 150 juta lembar atau 42,8 persen sahamnya ke publik apa sih TBK? sekedar informasi aja TBK merupakan sebuah perusahaan dengan bentuk kepemilikan yang disalurkan kepada pemilik saham yang sifatnya terbuka dan menerima modal dari siapapun sebanyak-banyaknya dan di dalam Lorena Group ada beberapa anak perusahaan seperti PT EK Sari Lorena Transport yang bergerak di bidang usaha angkutan transportasi bis dengan armada bis Lorena terus ada PT Rianta Mitra Karina yang bergerak di bidang usaha angkutan transportasi bis dengan armada bis Karina lalu ada PT EK Sari Lorena ESL Express bergerak di bidang jasa ekspedisi pengiriman paket lalu ada PT EK Sari Lorena Logistik bergerak di bidang jasa ekspedisi barang logistik kemudian ada PT Sari Lorena Sarter dan Rental yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan terus ada KSJ Film Oil Plantation bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit kini Lorena telah menjadi salah satu perusahaan otobis ternama di Indonesia dan telah banyak dikenal di berbagai daerah kebesaran PO Lorena saat ini tentu berkat upaya yang berani dan nekat dari sang pendiri yaitu Bapak Gusti Terkelinsur Bakti nah dari PO Lorena kita belajar bahwa sebuah impian akan hadir bersamaan dengan perasaan sukses atau gagal beranilah mencoba karena sekalipun gagal kita mendapatkan bahan pembelajaran namun jika tak berani mencobanya kita tak akan mendapatkan apa-apa oke dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini makasih buat yang udah nonton saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati